Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak salah dan salah ha Ketemu lagi dengan Bu Suci Di video kali ini Bu Suci akan mengajarkan kalian Di tema 1 Setemah 3 pembelajaran 6 Kalian bisa buka buku paket kalian Pada halaman 143 Mari kita mulai Halo anak salah dan salah ha Sekarang kita akan belajar tentang Menjaga kebersihan tubuh Yang harus dilakukan setiap hari Misalnya Mandi, menggosak gigi, dan menyisi rambut Mandi biasanya dilakukan sehari 2 kali Menggosak gigi dilakukan pagi, sore, dan sebelum tidur Jangan lupa Selesai mandi Anak salah dan seleha Membersihkan air di tubuh dengan handuk Agar cepat kering Ada juga kegiatan yang dilakukan seminggu 2 kali atau 3 kali Yaitu Mencuci rambut atau keramas Memotong kuku, tangan, dan kuku kaki Jangan lupa Ada bagian penting yang harus kita jaga Yaitu Telinga Telinga harus dibersihkan Jika kotor Tidak boleh setiap hari Dan Akan lebih aman Jika dilakukan oleh ahlinya Yaitu dokter THT Dokter yang THT Atau tenggorokan hidung Telinga Dokter yang khusus meneliti Diagnosis dan pengobatan penyakit telinga Hidung, tenggorokan, serta kepala dan leher Buka buku paket kalian Halaman 145 Tertera dalam tabel 3.4 Kebiasaan tidak merawat anggota tubuh dan akibatnya Kalian bisa meminta tolong kepada orang tua di rumah Contoh kebiasaan Tidak merawat rambut Akibatnya timbil kutu, ketombe, dan gatel pada kulit kepala Berikutnya adalah Anak salah dan seleha membaca pada halaman 146 Lalu mengerjakan tugas halaman 147 Mari kita baca bersama Tubuh Segar Tidur Tenaga Istirahat Lelah Badan Mengantuk Lengkapi kalimat berikut dengan memilih kata Contoh Setelah mandi badan terasa Segar Silakan mengerjakan Mari kita lanjut Menulis kalimat dengan kata-kata berikut Sehat Sakit Tidur Lelah Olahraga Contoh Sehat Aku Anak sehat Semangat mengerjakan Tegas berikutnya yaitu Halaman 151 Lengkapi bagian rumpang dengan kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan Misal 3 titik-titik 5 3 kurang dari 5 Contoh 1 titik-titik 1 1 sama dengan 1 Pada nomor 2, lingkari bilangan paling kecil Jika terdapat angka 5, 9, 4, 2, dan 7 Maka bilangan terkecil adalah 2 Lingkari Nomor 3 Lingkari bilangan paling besar Jika terdapat angka 4, 1, 3, 8, dan 2 Maka angka yang akan dilingkari adalah 8 Nomor 4 Mengurutkan bilangan dari yang terkecil 5, 1, 6, 2, 7 Menjadi 1, 2, 5, 6, 7 5 Mengurutkan bilangan dari yang terbesar 8, 6, 3, 5, 1 Menjadi 8, 6, 5, 3, 1 Selamat mengerjakan Bagaimana? Apakah anak soleh dan solehah sudah mengerti? Semoga anak soleh dan solehah sudah mengerti ya Dan dapat mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar Sampai jumpa dengan bersuci di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati